PT Pertamina kembali mengumumkan pemenang Anugerah Jurnalistik Pertamina tahun 2021. Tahun ini Berita 1 Media Holdings terdiri dari jurnalis Berita 1 TV dan Harian Investor Daily meraih gelar juara di dua kategori. Anugerah Jurnalistik Pertamina atau AJP merupakan agenda tahunan PT Pertamina Persero untuk memberikan apresiasi terhadap insan pers yang ikut mendorong kemajuan perusahaan. AJP tahun 2021 diikuti oleh sidaknya 2.364 karya jurnalistik dari berbagai media di tanah air. Dalam ajang kali ini, dua jurnalis Berita 1 Media Holdings meraih gelar juara. Kategori televisi, tim Berita 1 TV, Syed Masyur, Adini Anissa, dan Muhaksin Jalal meraih juara tiga pemenang karya media TV, Teritori DKI Jakarta dengan tema karya Transisi Menuju Green Energy. Sementara kategori media cetak Investor Daily, EIS Rita Hartati yang meraih juara satu, kategori karya media cetak nasional dan pemenang Teritori DKI Jakarta dengan tema karya Subholding, jadikan Pertamina lebih fokus dan efisien. Saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada para insan jurnalistik di seluruh Indonesia yang sangat antusias mengikuti AJP 2021. Sehingga, total karya yang diikut sertakan mencapai 2.364 karya. Meski masih di tengah pandemi COVID-19, ternyata tidak menyurutkan kreativitas dan produktivitas kawan-kawan jurnalis untuk tetap semangat menghasilkan karya luar biasa yang tentu akan bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara. Karya yang dinilai dalam AJP tahun 2021 merupakan karya jurnalistik yang dipublikasikan sepanjang tahun 2021. Melalui penjurian yang ketat dan profesional, karya yang menjadi pemenang diharapkan menjadi apresiasi yang dapat mendorong para insan pers untuk terus meningkatkan kualitas jurnalistik di Indonesia. Ketua Dewan Pers sekaligus Dewan Juri Nasional, Muhammad Nuh mengatakan, AJP yang diadakan PT Pertamina setiap tahun diharapkan dapat meningkatkan kompetensi setiap media untuk terus menciptakan karya jurnalistik yang berkualitas. Tentu atas nama Dewan Pers maupun atas nama Dewan Juri, saya ingin menyampaikan rasa syukur, Alhamdulillah, dan terima kasih banyak pada Pertamina yang secara konsisten untuk memberikan pengandugrahan kepada kawan-kawan jurnalis. Itu ada tiga makna yang tersembunyi di situ. Makna yang pertama, Pertamina ingin mengembangkan yang namanya budaya apresiatif konstruktif. Yaitu senantiasa kita itu berusaha betul, siapapun yang punya prestasi itu kita berikan apresiasi. Menyajikan 2021 ini pun juga memberikan wadah, kesempatan, media untuk orang terus meningkatkan kompetensinya di dalam menyajikan, menulis apa yang dia lihat, dia pikirkan untuk publik. Kualitasnya yang semakin baik, semakin baik. AJP tahun 2021 mengusung tema Energizing EU, yang juga merupakan tema komunikasi perusahaan yang diharapkan menjadi cerminan langkah PT Pertamina dan juga Insan Pers dalam memberikan energi dan kemajuan untuk negeri. Tim Liputan Berita 1